Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini Akang akan kembali bercerita Dari sosok seorang yang sangat jenius Seorang yang sangat jujur Seorang yang sangat supi Siapa lagi kalau bukan seorang legendaris Dari negeri seribu satu malam Dia adalah Abu Nawas Namun sebelum Akang cerita Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Channel komen dulu jumpa Mr. Akang Tidak akan ada artinya Tanpa dukungan dari Anda semua Terima kasih atas dukungannya Pada suatu hari Abu Nawas Menyambangi Renak ayamnya yang berada di pinggir rumahnya Satu per satu Dia perhatikan Ayam-ayam yang dia miliki Kalau di kita Ada berbagai macam ayam Ada ayam kampung Ada ayam cemani Ada ayam hutan Ada ayam negeri Ada juga ayam kampus Tapi disana Itu rata-rata di negeri Seribu satu malam Abu Nawas memelihara ayam Arab Dan katanya ayam Arab itu Sekali bertelurnya sangat banyak sekali Jadi cukup menguntungkan apabila mengurus ayam Arab Itu yang diambil adalah telurnya Ini Abu Nawas Menyambangi ayam-ayam yang dia pelihara Abu Nawas sambil bernyanyi Ayam jago jangan diadu Kalau diadu jenggernya merah Ayam jago jangan diadu Kalau diadu jenggernya merah Hati ini sangatlah rindu Pada raja Ngasih hadiah Baik sejenak kita tinggalkan Abu Nawas Beserta ayam Arabnya Kita menuju Baginda Raja Harun al-Rasid Di istana Wah lama juga nih Tidak ketemu Abu Nawas Rasa kangen terasa ini Rindu juga dengan kelakarnya Walaupun Kadang-kadang candanya itu Membuat hati kurang senang Tapi dia adalah Seorang yang sangat dibutuhkan Kelakarnya memang cukup luar biasa Jeniusnya Cukup luar dalam Pinternya sangat luar biasa Tapi sesekali Kayaknya saya harus mencoba ini Kepintaran dan kejeniusan Abu Nawas Di hadapan masyarakat Kira-kira apa yang harus aku lakukan Saya kerjain aja dia Kalau begitu Saya bikin kolam renang Masa aja nih Mantri mentri-mentri Suruh berendam di kolam renang Kemudian para menteri Bisa bertelur hayam Dan Abu Nawas Tidak akan bertelur hayam Sehingga naik dari kolam renang Dia bisa malu Baiklah Ini baginda raja Selesai memikirkan triknya Untuk Membuat Abu Nawas Rizkan Di hadapan warga Ini raja memanggil para menteri Dikumpulkan Menteri Menteri Semua kumpul Nah pada ngumpulah menteri Menghadap baginda raja Menteri kemudian Salah satunya Ada yang bertanya Ada apa baginda raja Kenapa kami Dikumpulkan Secara mendadak baginda raja Hmm Saya mengumpulkan kalian Karena ada kejutan Buat kita Agar performance kita Lebih tinggi ratingnya Dari Abu Nawas Kalian kan tahu Bahwa Abu Nawas Saat ini ratingnya Sangat tinggi Di masyarakat Dan di penduduk kita Padahal dia Adalah bukan Dari bagian kerajaan Namun Karena dia selalu Membantu Dan memecahkan masalah Dan selalu baik Di mata masyarakat Ratingnya tinggi Nah Saya sudah Memikirkan Sebuah trik Untuk Mencoba Melakukan sebuah permainan Agar nih Abu Nawas Dalam permainan ini Kita kalahkan Dan dia ratingnya Nanti bisa turun Di hadapan warga Kemudian Salah satu menteri Kembali bertanya Ngomong-ngomong Permainan apa nih Baginda raja Ah Kalian ikuti saja Apa yang saya perintahkan Pokoknya ini trik gitu Sudah saya perhitungkan Matang-matang Hasilnya Akan sangat cukup Membuat Abu Nawas Malu Nanti di hadapan Masyarakat Pokoknya kalian Sekarang kerja Bikin kolom Yang gede Kolom Ya Di halaman kerajaan Nanti kolom itu Kita isi air Seolah-olah Ini kolom sauna Nah Setelah kolom itu Jadi Lu Lu pada menteri Ngumpul Lu pada Berendam Tapi lu nanti Satu persatu Gua kasih telur ayam Nah Ditaruh Dalam celana-celana lu Jadi Telur lu pada bertambah Nah Ketiga berendam Lu udah bawa telur Nah Bu Nawas Nyampe Suruh berendam Begitu Kalian Habis Dari kolom Nanjat Naik ke atas Nah Akan saya buktikan Kalau kalian itu Memiliki keunikan Dan keajaiban Yang luar biasa Bisa bertelur Cuy Sementara Abu Nawas Kagak Ini kan masyarakat Penduduk Nanti ngelihat Performen kita Bahwa kalian adalah Menteri-menteri Kerajaan Yang cukup luar biasa Karena dilatih oleh Baginda Raja Salah satu menteri Kembali Bertul juga Baginda Raja Tapi Selama ini kan Kita tidak pernah bisa Baginda Raja Membuat Abu Nawas Malu Atau kalah Performen Dari setiap Segala sesuatu Di hadapan Masyarakat Apa Baginda Raja Akan menerima Resiko buruknya Dari permainan Yang akan kita Lakukan ini Alah Ini kan Sudah saya Perhitungkan Dengan matang Kamu menteri Ikutin saja Perintah saya Ya Baiklah Baginda Raja Kalau begitu Ya sudah Sekarang Kalian bikin Kolomnya Ya selesai Secepatnya Baik Baginda Raja Waduh Ini para menteri Bikin kolom Barang-barang Biar cepat selesai Agar Keinginan Baginda Raja Untuk membuat Permainan Trik Memalukan Abu Nawas Terlaksana Selesai Selesailah Selesailah Kembuatan Kolom Ini para menteri Istirahat Waduh Sampai juga Ini ya Bikin kolom Dadakan Begini Wah Sudah kita Keram Sudah kita Gali Kita isi Air Benar Kita kasih Kapori Ya Nah Nama juga Kita ma Kerja Bagaimana Aja Baginda Raja Yang utama Kita dapat Duit Ya Ini Baginda Raja Turun Dari istana Keluar Woy Para menteri Pada ngobrol Baik Udah selesai Belum kerjaan Sudah Baginda Raja Lihat nih Kolomnya Udah selesai Wah Mantap nih Mantap Bagus 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 Ini baru Menteri-menteri Gua yang hebat Udah Sekarang Session kedua Kalian Dipin undangan Kasih Beberapa Warga Dan masyarakat Penduduk Negeri 1001 Malam Besok Untuk Menyaksikan Perlombaan Teraneh Di Negeri 1001 Malam Tapi Kalian Jangan kasih Tahu Abu Nawas Biar nanti Abu Nawas Saya yang undang Melalui Jemputan Prajunit Secara khusus Sehingga Dia tidak ada Persiapan Nah Sementara Kalian Besok Sudah saya Persiapkan Telur-telurnya Untuk kalian Bagaimana Baik Bagaimana Baginda Raja Siap Bagi bikin undangan Yaudah Laksanakan Malam ini juga Agar besok Perlombaan Ini Bisa kita Laksanakan Dan kita Bisa menuai Kemenangan Ya Kali ini Harus kita Yang naik Rating Jangan Abu Nawas Melolok Ya Baginda Raja Siap Yaudah Saya istirahat Dulu Kalian Undangan Disebarkan Siap Baginda Raja Kemudian Menjelang pagi Harinya Baginda Raja Bangun Setelah selesai Sarapan Dia memanggil Prajurit Dan Para menteri 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 Prajurit Kumpul Meeting Meeting Ini Meeting Finishing Di dalam Pelaksanaan Perlombaan Teraneh Di Kerajaan Kita Di Negeri 1001 Malam Baik Baginda Raja Pada meeting Semuanya Nah Kamu Para menteri Semua Nanti Jadi Peserta Perlombaan Unik Ini Kalian Nanti Turun Ke Kolam Nih Telurnya Pegang Masing-masing Dibagiin Sama Baginda Raja Telur Ayam Sama Para menteri Aduh B Aduh B Semuanya Agar Dipersiapkan Dimasukkan Kedalam Celana Para menteri Sebelum Turun Kepolem Ya Nah Kemudian Prajurit Disuruh oleh Baginda Raja Untuk Menjemput Abu Nawas Saat itu Juga Prajurit Kami Baginda Raja Kalian Berangkat Jemput Abu Nawas Jangan Sampai Tidak Datang Katakan Kepada Abu Nawas Ini Amanat Dari Saya Sang Raja Harun Al-Rasid Ia Harus Datang Saat Ini Juga Untuk Menghadap Saya Sampaikan Jangan Sampai Tidak Kalau Dia Tidak Mau Katakan Sama Dia Akan Saya Kasih Hadiah Besar Ya Baik Baginda Raja Perjurit Perjurit Berangkat Menjemput Abu Nawas Setelah Sesampainya Perjurit Di Depan rumah Abu Nawas Seperti Biasa Abu Nawas Sedang Mengurus Ternak Ayam Ternak Waduh Ayam Bagus Bagus Amat Ada Yang Sedang Betelor Betinanya Banyak Bener Kayaknya Kalau Netes Wah Nambah Banyak Lagi Ayam Saya Butuh Ruang Buat Bikin Kandang Biar Nambah Banyak Kandang Aduh Harus Banyak Yang KKUA Besok Pada Ngawin Ngawinin Ayam Biar Berkembang Banyak Bagus Juga Ternak Ayam Prospek Lumayan Ada Abu Nawas Sedang Urus Ayam Datang Perjurit Assalamualaikum Assalamualaikum Abu Nawas Jawab Waalaikum Salam Keluarlah Abu Nawas Dari Ternak Ayam Weh Kalian Perjurit Lumayan Lama Agak Kesini Lumayan Agak Bagian Kesini Ada Apa Kira Kira Begini Abu Nawas Kami Diutus Secara Khusus Untuk Menjemput Abu Nawas Oleh Baginda Raja Sekarang Juga Harus Kekerajaan Abu Nawas Pura Pura Jual Mahal Waduh Saya Lagi Ngurus Ternak Ayam Ini Ayam Saya Pada Mengelahirin Pada Nekas Saya Harus Bikin Kandang Harus Nyari Duit Dulu Buat Bikin Kandang Kalau Saya Nggak Nyari Duit Sekarang Kandang Nggak Bakalan Jadi Ayam Saya Mau Tempat Dimana Nanti Begini Abu Nawas Baginda Raja Akan Ngasih Hadiah Besar Kalau Kamu Saat Ini Juga Menghadap Baginda Raja Yang Bener Nih Iya Waduh Kalau Begitu Ayo Kita Ngan Ke Baginda Raja Kan Um Ayam Kalau Saya Dikasih Hadiah Buat Bikin Kandang Ayam Saya Ya Eh Udah Berangkat Berangkat Abun Nawas Ikut Bersama Prajurit Kekerajaan Setelah Sampai Di Kerajaan Abun Nawas Bing Karena Warga Sudah Banyak Penduduk Sudah Banyak Duduk Di Halaman Istana Raja Sementara Disitu Ada Sebuah Kolam Nah Ternyata Persiapannya Sudah Begitu Sangat Maksimal Undangan Sudah Sembarkan Para Penonton Sudah Datang Nah Ini Para Menteri Sudah Siap Baginda Raja Juga Ada Di Tempat Itu Abun Nawas Datang Mengucapkan Salam Sama Baginda Raja Assalamualaikum Baginda Raja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Abun Nawas Kamu Datang Memenuhi Undangan Khusus Saya Siap Baginda Raja Ya Namanya Diundang Kan Wajib Datang Baginda Raja Iya Begini Abun Nawas Ini Warga Sudah Pada Datang Menteri Sudah Siap Nah Hari Ini Saya Sengaja Bikin Kolam Ini Di Halaman Istana Raja Nah Jadi Hari Ini Beberapa Penduduk Yang Sudah Hadir Di Tempat Ini Ingin Tahu Bagaimana Kejeniusan Dan Kesaktian Kamu Abun Nawas Serta Kesaktian Para Menteri Yang Ada Di Kerajaan Jadi Ini Akan Kita Buktikan Saja Melalui Kolam Kolam Renang Yang Dibuat Ini Nanti Ini Para Menteri Dan Kamu Turun Berenang Ya Berendam Di Kolam Ini Nah Setelah Berenang Dan Berendam Kalian Naik Lagi Dari Kolam Itu Nah Disana Nanti Yang Menghasilkan Sesuatu Dari Rendaman Kolam Maka Dia Adalah Termasuk Orang Yang Hebat Dan Sakti Ya Bu Nawas Bingung Waduh Kan Saya Belum Ada Persiapan Baginda Raja Ya Semua Juga Sama Belum Ada Persiapan Ya Tapi Ini Justru Akan Membuktikan Bahwa Kita Adalah Orang Orang Pilihan Daripada Sekian Banyak Penduduk Dan Masyarakat Di Negeri Serius Satu Malam Ya Bu Nawas Udah Baginda Raja Udah Semuanya Buka Baju Cuman Pake Kolor Dalam Diturun Ke kolam Renang Abunawas Juga Turun Ke kolam Renang Semuanya Menteri Menteri Juga Turun Dikasih Waktulah Sama Baginda Raja Nah Kalian Sudah Berendang Ya Di kolam Ini Nanti Beberapa Menit Kalian Naik Dari Kolam Itu Kalian Buktikan Siapa Yang Bisa Mengeluarkan Telur Maka Itu Adalah Orang Yang Hebat Orang Yang Luar Biasa Dan Yang Tidak Mengeluarkan Telur Berarti Dia Kurang Hebat Dan Kurang Luar Biasa Ayo Di Dihitung Waktunya Sama Baginda Raja Tiba Saatnya Mereka Harus Naik Ke Atas Kolam Untuk Selesai Dari Berendam Naik Semua Para Menteri Kemudian Nabu Nawas Juga Naik Nabu Nawas Sambil Berpikir Selama Berendam Sampai Selesai Naik Ya Emang Jenius Setaknya Dia Menemukan Jalan Nah Ketika Baginda Raja Meminta Semuanya Mengeluarkan Hasil Daripada Berendam Ini Para Menteri Yang Memang Tadinya Udah Ngantongin Telur Semuanya Menghadap Baginda Raja Coba Saya Pengen Lihat Hasil Daripada Berendam Kalian Dari Kesaktian Kalian Ayo Mana Siapa Yang Bisa Menghadirkan Dan Mengeluarkan Telur Kami Baginda Raja Ini Telurnya Satu Persatu Ini Para Menteri Menyerahkan Telur Kepada Baginda Raja Semua Menteri Menyerahkan Telur Tinggal Abu Nawas Abu Nawas Dipanggil Oleh Baginda Raja Abu Nawas Mana Kamu Telurnya Saya Bukan Tidak Bisa Bertelur Baginda Raja Justru Telur Saya Pasti Berbeda Sama Telur Para Menteri Yang Diserahkan Sama Baginda Raja Pasti Beda Baginda Raja Telur Saya Istimewa Untuk Itu Tidak Saya Keluarkan Sembarangan Baginda Raja Karena Telur Saya Wanginya Pun Semerba Dan Perlu Saya Utarakan Baginda Raja Saya Di rumah Ternak Hayam Baginda Raja Dimana Yang Bertelur Itu Ayam Betina Bukan Ayam Jantan Nah Berarti Kalau Hari Ini Para Menteri Semuanya Laki Laki Kemudian Bisa Bertelur Berarti Laki Laki Yang Memiliki Sifat Kewanitaan Baro-baro Sati Berarti Laki Lakiannya Pun Kurang Sempurna Baginda Raja Ini Para Menteri Malu Nunduk Jadi Kalau Wah Baginda Raja Saya Menurut Kayak Begini Segala Saya Malah Laki-laki Sempurna Baginda Raja Jadi Ketauan Kalau Mereka Disuruh Baginda Raja Baginda Raja Nunduk Langsung Jalan Para Menteri Jalan Pergi Meninggalkan Tempat Itu Baginda Raja Dipanggil Amabun Baginda Jangan Pergi Dulu Hadiah Saya Mana Akhirnya Dikasih Juga Hadiah Setelah Itu Pergilah Baginda Raja Mengikuti Menteri Masuk Kedalam Istana Tinggal Abun Awas Sama Warga Ini Abun Awas Ngasih Penjelasan Sama Warga Nah Ibu Bapak Bapak Yang Hadir Disini Semuanya Jadi Sudah Saya Utarakan Tadi Bahwa Sesungguhnya Laki-laki Itu Adalah Laki-laki Dan Perempuan Itu Adalah Perempuan Yang Bisa Melahirkan Itu Ayam Betina Bukan Ayam Jantan Misalnya Laki-laki Betelor Kalau Ayam Betelor Begitu Projek Dijual Laku Kalau Orang Telornya Laku Berapa Duit Demikian Kisah Yang Dapat Akan Sampaikan Semoga Ini Menjadi Wasilah Dan Tansil Bagi Kita Bahwa Sesungguhnya Biarkan Orang Lain Dengan Ilmunya Dia Berjaya Lalu Kita Mengamalkan Ilmu Yang Kita Miliki Tidak Usah Saling Mengusik Karena Porsi Porsinya Sudah Berbeda Kemudian Kita Juga Harus Pada Posisi Yang Ditetapkan Oleh Beberati Laki Laki-laki Adalah Laki-laki Perempuan Adalah Perempuan Laki-laki Jangan Meniru Perempuan Demikian Perempuan Jangan Meniru Laki-laki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai